Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Banyak pihak pasti merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan Sintai Yong dengan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 Untuk keempat kalinya, timnas Indonesia harus menderita kekalahan dalam jangka satu bulan ini Hal itu terlihat juga pada pertandingan tadi malam, Senin tanggal 16 Januari saat timnas Indonesia hadapi Irak dalam Piala Asia 2023 Alih-alih meraih hasil imbang, justru Irak yang menghabisi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dengan skor 31 Kecewa? Jelas dirasakan para penggemar, harapan Indonesia melaju ke babak 16 besar sesaat memudar Pasalnya hanya tinggal dua pertandingan yang harus dilakoni Salah satu lawan yang menunggu adalah Jepang, negara berperingkat 17 FIFA Namun ketika penonton melihat aksi gol yang dilakukan Marcelino Ferdinand ke gawang Irak Pasti akan muncul perasaan lain Selain gol itu cantik hasil sodoran Jakob Sayuri Sang pencetak gol adalah talenta muda Indonesia Talenta muda itu baru berumur 19 tahun dan sudah dipercaya bermain di timnas senior Namun ternyata bukan hanya Marcelino saja Masih ada Ivar Jenner, Rizky Rido, Hoki Caraka, Justin Hupner, Hernando, dan lain-lain Para pemain ini isianya di bawah 23 tahun Dari 26 pemain yang dioyok Sintae Yong, terhitung 11 pemain adalah pemain muda Hal ini membuat rerata pemain timnas Indonesia begitu muda Langkah Sintae Yong ini bukannya tanpa alasan Seperti apa yang pernah dikatakan Sintae Yong Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan mereka semua Bukan para senior Sehingga layak jika mereka diberi panggung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!